Hah, apakah kamu menemukan monster itu? Xiaohei sangat gembira dan mengikuti Ye Qinghan kembali ke jalan semula. Di tempat monster itu menghilang, keduanya berhenti lagi. Xiaohei mencari sekeliling dengan kesadarannya, tapi masih tidak bisa menemukannya. Dia bertanya dengan ragu, Bos, monster itu di mana itu? Ye Qinghan tersenyum santai, melihat ke batu hitam di tanah, dan berkata sambil tersenyum, Teman, apakah kamu keluar sendiri, atau haruskah aku menghancurkanmu? Suara Ye Qinghan bergema di bagian itu, tapi tidak ada jawaban. Dia mengangkat alisnya, mengangkat tangannya dan mengembunkan telapak tangan besar dengan kekuatan dinginnya, menunjuk ke tanah di depannya di sebelah kiri, dan tiba-tiba menamparnya. Ledakan, tanah bergetar, debu beterbangan ke udara, dan asap berputar-putar, bayangan hijau dengan cepat melayang keluar dan berlari menuju satu arah lorong. Huff, masih ingin kabur, Xiaohei berada di samping dan telah lama memperhatikan dengan penuh semangat. Saat dia melihat bayangan hijau muncul, dia segera bergegas pergi dan menyusulnya dalam dua tarikan napas. Kedua bayangan hijau itu menyatu. Sesaat kemudian, bayangan hijau tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan angin hantu yang ditransformasikan oleh Xiaohei segera menembus ke dalam tanah. Kesadaran Ye Qinghan telah melacak dan mengunci, dan dia yakin bayangan hijau hanya bisa mengintai di bebatuan beberapa meter di bawah tanah, Xiaohei telah mengejarnya, dan kemudian dia merasa lega. Dia berpura-pura pergi sekarang, tetapi kesadaran spiritualnya diam-diam menjelajahi tempat ini. Seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa bayangan hijau diam-diam mengeluarkan sedikit energi untuk memeriksa apakah dia benar-benar telah pergi. Akibatnya, dia langsung merasakannya, dan dengan kesadaran spiritualnya, dia segera menemukan bahwa dia bersembunyi di bawah tanah. Batu hitam ini sangat aneh, sangat keras, dan sangat padat. Kesadaran ilahi hanya dapat menembusnya lebih dari 10 meter. Jika pecah, perlahan-lahan dapat pulih. Jadi pada awalnya, Ye Qinghan tidak menyangka bayangan qian ini bisa bersembunyi di bawah tanah. Xiaohei bahkan dapat melahap di Men Supreme, dan setelah bertahun-tahun bertarung, dia menemukan bahwa dia memiliki efek pengekangan alami pada monster dengan tubuh energi. Jadi Xiaohei mengejar monster-monster ini ke bawah tanah, dan Ye Qinghan merasa sangat lega. Memanggil, yang mengejutkan Ye Qinghan, bayangan hijau itu benar-benar melayang keluar dari tanah lagi dan berlari dengan liar kekejauhan. Xiaohei juga terbang mengejarnya dan mengirim pesan kepada Ye Qinghan, Bos, tubuh energi monster ini sangat aneh. Butuh waktu lama bagi saya untuk menghabiskan sepersepuluh energinya. Tapi serangannya tidak dapat menargetkan saya menyebabkan kerusakan. Ye Qinghan tidak bisa mengambil tindakan, jadi dia hanya bisa mengimbangi monster itu dan Xiaohei. Karena Xiaohei berkata monster itu tidak bisa menyakitinya, hanya masalah waktu sebelum korosi melahapnya. Monster itu dan Xiaohei melesat melewati lorong, menggali ke dalam tanah, dan menembus permukaan dinding. Dia telah berlari sejauh ratusan ribu mil, tapi dia masih tidak bisa menyingkirkan Xiaohei. Kecepatan Xiaohei jauh lebih cepat dari dia. Terlebih lagi, energinya perlahan ditelan oleh Xiaohei, dan kecepatannya menjadi semakin lambat. Suatu hari kemudian, tubuh Xiaohei melayang keluar dari tanah, wajahnya penuh kegembiraan, dan cincin luar angkasa bergulung di jiwanya, dan dia berteriak, Bos, bos, jadilah kaya, jadilah kaya. Hah, mungkinkah? Ye Qinghan terkejut, berpikir bahwa kemampuan khusus monster ini adalah kekuatan magis terbaik untuk mengumpulkan poin dari serangan diam-diam. Memikirkan lebih dari seratus ribu legiun yang tewas di dekatnya, dia melihat Xiaohei menggulung cincin luar angkasa dan berkata dengan penuh kegembiraan, apakah ada banyak lencana? Setidaknya lebih dari dua ratus ribu. Xiaohei menyeringai, wajahnya penuh kegembiraan. Ah, kesadaran Ye Qinghan menembus ke dalam ring luar angkasa seperti yang diharapkan, ada lencana putih, lencana biru, dan tiga medali hitam di dalamnya. Setelah perhitungan yang cermat, Ye Qinghan menelan ludahnya dan berseru, 260 ribu, berapa tahun yang lalu. Monster ini bisa memenangkan 260 ribu poin sendirian. Ye Qinghan saat ini memiliki lebih dari 300 ribu poin, tetapi ini termasuk empat yang tertinggi kelas sembilan. Seberapa sulitkah membunuh kelas sembilan tertinggi? Jika Anda ingin membunuh tertinggi tingkat ke sembilan, Anda memerlukan dua tertinggi tingkat ke sembilan untuk melakukannya bersama-sama. Jika bukan karena dua orang mesum ini, Ye Qinghan dan Xiao Hei, siapa yang bisa dengan mudah membunuh siswa kelas sembilan tertinggi? Jadi dibandingkan hanya mengumpulkan poin, monster ini lebih mesum dari Ye Qinghan. Memikirkan hal ini, Ye Qinghan sedikit terkejut, jika ada banyak monster seperti itu di pesawat monster ini, bukankah dia akan menjadi yang pertama dalam poin? Namun, Ye Qinghan tidak peduli pesawat mana yang memenangkan tempat pertama, dia hanya ingin mendapatkan 1,5 juta poin. Baru beberapa tahun berlalu, dan poinnya telah mencapai hampir 600 ribu, Ye Qinghan sangat yakin bahwa dia bisa mendapatkan poin yang cukup dalam 90 tahun. Ayo, ayo, jangan mencari batasan teleportasi, cari monster semacam ini di dekatmu. Jika kamu masih bisa menemukan beberapa monster ini, bukankah kamu akan menjadi terlalu besar? Ye Qinghan dengan senang hati menyingkirkan lencana dan berlari menuju kejauhan, Xiao Hei memasuki pedang pembunuh dewa dan mulai memurnikan energi yang dia konsumsi. Berlari sepanjang jalan, bunuh makhluk asing yang anda temui di sepanjang jalan, dan cari monster di sepanjang jalan. Hanya, 10 tahun penuh, Ye Qinghan belum pernah bertemu monster seperti itu sebelumnya. Namun, poinnya mencapai 70 ribu atau 80 ribu. Ye Qinghan tidak menggunakan kekuatan dingin dan berlari jauh-jauh. Dalam 10 tahun, dia telah melakukan perjalanan hampir ratusan juta mil. Berapa banyak dan panjang jalan di Gunung Ajaib ini? Dalam 10 tahun, dengan kecepatanku saat ini, aku mungkin bisa berlari mengelilingi alam dewa 3 atau 5 kali. Pada saat ini, Ye Qinghan benar-benar yakin bahwa jalan di Gunung Ajaib itu berada di bawah seluruh medan perang pesawat. Medan perang pesawat dikatakan sebesar 100 alam dewa, dan lorong bawah tanahnya sangat rumit sehingga setelah berjalan selama beberapa dekade, wajar jika Anda tidak dapat menemukan jalan. Sekarang dia telah berlari selama 10 tahun, Ye Qinghan berhenti mencari batasan teleportasi dan hanya berkeliaran sesuka hati, mencari orang-orang kuat dari pesawat lain. Beberapa bulan kemudian, Ye Qinghan tiba-tiba gemetar dan berkata tidak percaya, Hah! Apa yang terjadi? Mengapa makhluk iblis muncul di hadapanmu? Xiao Hei, aku benar-benar melihat Raja Surah. Makhluk alam iblis, Xiao Hei terbang keluar dari pedang ilahi dengan suara, dan menatap Ye Qinghan dengan bingung. Pesawat iblis baru saja bertarung melawan alam dewa belum lama ini, betapa sialnya. Dia sebenarnya terpilih untuk berpartisipasi dalam pertempuran pesawat. Itu Raja Surah? Benar, itu 100% Raja Surah. Kesadaran spiritual Ye Qinghan terdeteksi di depan. Di sebuah lorong, ada seorang pria dengan tinggi lebih dari 20 meter, bersisik hitam, dengan dua tanduk besar di kepalanya, dan cambuk panjang di belakang punggungnya. Apa jadinya dia jika tidak? Raja Shuro Xiao Hei, jangan bunuh dia, tanyakan apakah pesawat iblis datang untuk berpartisipasi dalam perang pesawat. Jika demikian, kita temukankah mereka, dan poin yang tersisa dapat dikumpulkan langsung di pasukan iblis. Ye Qinghan melambaikan tangannya yang besar dengan penuh semangat. Ye Qinghan telah bertarung dengan makhluk iblis itu beberapa kali, dan dia memahaminya dengan sangat baik. Yang paling penting adalah, Xiao Hei adalah musuh bebu yutan makhluk iblis. Dengan adanya Xiao Hei, tidak peduli berapa banyak makhluk yang datang ke dunia iblis, mereka akan mati. Jika dipastikan bahwa Demon Legion berpartisipasi dalam perang dan kam mereka dapat ditemukan, sisa poin pasti akan mudah dikumpulkan. Xiao Hei segera berubah menjadi naga biru dan bergegas ke depan. Setelah beberapa saat, dia melihat Raja Shura berjalan dengan hati-hati di lorong. Jelas sekali bahwa dia secara tidak sengaja menginjak susunan teleportasi dan diteleportasi ke sini. Hah! Monster macam apa ini? Saat Raja Shura melihat Xiao Hei mengaum ke arahnya dengan momentum yang menakutkan, dia segera berbalik dan lari ketakutan. Kecepatan Xiao Hei tidak sebanding dengan Raja Shura kecil. Dia menyusulnya dan segera mulai merusak miliknya, tubuh. Mendesis, Raja Shura berguling-guling di tanah kesakitan, melolong putus asa, hanya untuk menemukan bahwa Xiao Hei hanya membuat kakinya terkikis dan benar-benar berhenti merusaknya. Berubah menjadi naga hijau dan melayang di atasnya, dia bertanya dengan dingin, apakah kamu Raja Shura dari alam iblis? Bagaimana kamu tahu tentang dunia suci? Raja Shura berkata tanpa sadar, dan begitu dia selesai berbicara, mata Xiao Hei berbinar. Dunia suci, inilah sebutan makhluk iblis di dunia iblis, dan ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang di dunia dewa. Xiao Hei teringat kata-kata Ye King Han dan segera bertanya dengan suara dingin, dunia iblis datang untuk berpartisipasi dalam perang pesawat. Banyak rajamu yang datang juga. Raja Shura menganggup dengan cepat dan berkata, tentu saja dunia suci telah datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran pesawat, biarkan aku segera pergi, jika tidak, Raja Agung dan iblis leluhur pasti akan membiarkanmu jatuh ke Laut Shuro selamanya. Petik 2 Hahaha Ketika Xiao Hei mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa liar bukannya merasa takut. Dunia iblis benar-benar datang ke medan perang. Jika dia dapat menemukan kam mereka, dia tidak hanya dapat dengan mudah memperoleh energi dalam jumlah besar, tetapi dia juga dapat dengan mudah mengalahkan pertempuran di alam dewa. Xiao Hei, jangan terlalu berpuas diri, tanyakan di mana perkemahan mereka. Ye King Han tidak berlari dengan tergesa-gesa, tetapi kesadarannya selalu terkunci di sisi ini, ketika dia mendengar bahwa dunia iblis memang berpartisipasi dalam perang, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat gembira. Dia menekan kegembiraan batin dan segera mulai mengirimkan pesan. Xiao Hei juga tahu bahwa ini adalah urusan serius, dan dengan cepat menggerakkan tubuhnya untuk menutupi Raja Sura lagi. Namun alih-alih menelan semuanya sekaligus, seluruh tubuh perlahan mulai terkorosi. Raja Sura tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya seperti terpanggang api, berguling-guling di tanah dan melolong kesakitan. Melihat panasnya hampir berakhir, Xiao Hei melepaskan diri dari Raja Sura dan terbang. Dia menatap Raja Sura dengan sepasang mata dingin dan berkata dengan kejam, Huh, aku takut padamu. Biarpun ada satu atau dua raja di dunia iblismu, aku bahkan tidak takut. Huh. Raja Sura melihat bahwa meskipun Xiao Hei tampak menakutkan, dia memang kurang percaya diri dengan kata-katanya. Dia memutar matanya, menahan rasa sakit, dan meraung sedih, satu atau dua. Kali ini dunia suci keluar dengan kekuatan penuh, dan semua raja keluar. Lebih dari 20 orang. Jika Anda bijaksana, lepaskan saya segera, jika tidak, Anda akan dikutuk ketika raja datang. Xiao Hei memutar matanya, terlihat sedikit tidak percaya, dan berkata, Huh, kamu ingin menipuku. Tidak ada pintu masuk ke dunia iblismu di dekat sini. Aku akan membunuhmu sekarang dan melihat bagaimana rajamu membalaskan dendamu. Melihat Xiao Hei yang hendak menerkam, raja surah ketakutan dan berkata dengan panik, jangan lakukan itu. Meskipun saya tidak sengaja masuk ke dalam batasan teleportasi, saya dapat merasakan bahwa pasukan dunia suci kita akan segera pergi. Itu tidak jauh, pasti dalam jarak miliaran mil. Karena ada bau samar setan di dekatnya. Jika kamu membunuhku, raja dan yang lainnya pasti akan mengetahuinya. Ketika saatnya tiba untuk menemukanku di sepanjang jalan, kamu akan melakukannya berada dalam masalah. Tuanku, mohon segera pergi. Saya pastikan untuk tidak memberitahu siapapun. Tidak jauh dari sini, apa kamu yakin? Aku sudah lama berada di sini. Katakan padaku, apa warna dinding lorong tempat kamu masuk? Xiao Hei bertanya ragu-ragu. Raja surah sepertinya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jadi dia segera berkata, tuan, merah dan emas. Anda pasti pernah melihatnya, mereka pasti ada di dekatnya. Oke, Xiao Hei bisa mulai. Jauh di lorong, sosok merah berjalan perlahan, Ye Qinghan memegang pedang pembunuh dewa, dan matanya dingin, menatap Raja surah di tanah seolah-olah sedang melihat mayat. Ah, Xiao Hei langsung melompat turun, dan hanya dalam sekejap, Raja surah merasa tubuhnya tertelan seluruhnya. Sebelum dia meninggal, pisau panjang di punggung Ye Qinghan masih muncul di benaknya, dia memiliki perasaan samar bahwa pisau ini begitu familiar dan memberinya rasa keintiman. Bos, Raja surah ini berkata bahwa Raja Iblis tidak akan pernah terlalu jauh. Xiao Hei menelan Raja surah dan segera mengembun menjadi bentuk manusia, berkata dengan sangat bersemangat. Yah, carilah. Ye Qinghan menatap tajam ke depan lorong, melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika kamu mencari semua lorong di sekitar sini, kamu masih harus menemukan pasukan iblis. Jika kamu tidak dapat menemukannya dalam satu tahun, carilah sepuluh tahun. Jika kamu tidak dapat menemukannya dalam sepuluh tahun, kamu tidak dapat menemukannya dalam lima tahun. Sepuluh tahun, selama kita menemukan pasukan iblis, semua masalah akan terpecahkan. Memanggil, satu orang dan satu jiwa berubah menjadi dua pedang tajam dan bergegas menuju bagian depan lorong, dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalam lorong yang gelap. Koma, hah, dewa binatang, lukamu tidak serius, kan? Hanya karena keberuntungan, kita kebetulan menemui batasan teleportasi, kalau tidak kita semua akan dikutuk. Di jalan buntu, seorang lelaki tua kering dan pendek sedang duduk diam dengan mata tertutup. Di belakangnya, pakaiannya hancur dan daging serta darahnya kabur. Pada saat ini, dia menggunakan kekuatan sucinya untuk menyembuhkan luka-lukanya, sehingga darah berhenti mengalir. Seorang wanita cantik berbaju putih di sebelahnya bertanya dengan wajah prihatin. Orang tua pendek dan kurus itu tidak berbicara, tapi menggelengkan kepalanya sedikit dan terus menyembuhkan lukanya. Wanita berbaju putih itu menghela nafas sedikit dan berhenti berbicara, tapi matanya yang indah penuh dengan kesedihan. Keduanya adalah dewa binatang yang dengan keras kepala ingin memasuki gunung ajaib, dan ratu Zhu Yi yang tidak punya pilihan selain menemaninya masuk. Mereka berdua telah berjalan di sekitar lorong selama 10 tahun, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Ye King Han. Saya mendapat lebih dari 100 ribu poin lencana, tetapi saya berada dalam bahaya beberapa kali. Hal yang paling berbahaya sekarang adalah mereka diincar oleh tertinggi tingkat kesembilan yang kuat, bukan karena keberuntungan, mereka menemui batasan teleportasi, dan keduanya menjadi titik di ring luar angkasa orang lain. Satu jam kemudian, dewa binatang itu akhirnya membuka matanya, wajahnya yang kering tampak lemah, namun cahaya di matanya tetap kuat. Zhu Yi terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, dewa binatang, bagaimana kita bisa menemukan Kaisar Agung? Melanjutkan jalan ini bukanlah suatu pilihan. Bukannya kamu tidak mengetahui jalan di gunung ajaib. Jika Anda beruntung, Anda mungkin akan bertemu mereka dalam sebulan. Jika Anda tidak beruntung, Anda dapat menemukannya dalam sebulan. Anda mungkin tidak akan bertemu mereka bahkan jika Anda berkeliaran di sana selama seribu tahun. Faktanya, dia benar-benar tidak mau masuk, dan diam-diam menyalahkan dewa binatang itu. Ketika Ye Kinghan mulai masuk, kamu tidak mengikutinya, hanya dalam beberapa tahun terakhir kamu bersikeras untuk masuk. Menjadi begitu pasif sekarang, mencari seseorang di gunung ajaib ini seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Dewa binatang berkata dengan suara yang dalam, selama klan kita dekat satu sama lain sejauh satu juta mil, kita akan memiliki perasaan yang samar satu sama lain. Si Ohanzi berkata bahwa di bawah gunung yang berkelok-kelok, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya memikirkannya, meskipun saya tidak beruntung, saya dapat menemukannya bahkan jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya akan membantunya mendapatkan beberapa poin ratu Zui, jika kita kurang beruntung dan saya mati, jangan mengembara berkeliling sendirian. Carilah batasan teleportasi dan masuki artefak luar angkasa di dekatnya. Hiduplah selama 90 tahun ini. Selama kamu mengirimkan lencana itu kepada Si Ohanzi, kematianku tidak akan sia-sia. Sehat. Melihat dewa binatang yang keras kepala itu, Zui menghela nafas pelan, beberapa kali ketika dia dalam bahaya, dewa binatang itu mencoba yang terbaik untuk tetap tinggal. Zui tahu bahwa dewa binatang punya rencana seperti itu, orang tua ini sangat keras kepala dan imut. Namun, dia tidak tahu bahwa dia begitu peduli pada Ye King Han, dan Ye King Han juga sangat menghargainya. Jika dia mati, bagaimana dia bisa menghadapi Ye King Han? Mata Zui yang seperti permata hitam menoleh ke sisi lain lorong. Melihat ke lorong yang gelap, dia dalam keadaan linglung dan bergumam pada dirinya sendiri, Kaisar Agung, di mana anda? Tahukah anda bahwa kami telah menemukan anda dengan baik? Keras. Bos, kenapa saya tidak bisa menemukannya? Sudah lebih dari 20 tahun dan saya masih belum menemukannya. Haruskah kita terus mencari di sekitar? Di sebuah lorong, Ye King Han sedang berjalan sendirian, Xiao Hei langsung menuju ke pedang pembunuh dewa untuk beristirahat, dan mulai berkomunikasi dengan Ye King Han karena bosan. Kami telah mencari selama lebih dari 20 tahun, jadi kami hanya dapat terus mencari. Kami akan mencari selama 50 tahun lagi dan perlahan-lahan mengumpulkan poin di sepanjang jalan. Jika kami masih tidak dapat menemukannya, kami hanya dapat berteleportasi sesuka hati di 10 tahun terakhir untuk menemukan legion di pesawat menyerbu kam militer. Meskipun Ye King Han berlari kencang, dia terlihat lemah. Dulu dia mendapat 300 ribu poin dalam satu tahun, tapi sekarang butuh lebih dari 20 tahun untuk mendapatkan lebih dari 80 ribu poin, apakah menurut Anda dia bisa menjadi energi? Hanya kekuatan kuat dari pasukan iblis yang membuat Ye King Han enggan meninggalkan daerah sekitarnya. Dia telah mengitari puluhan ribu mil jalan terdekat selama 200 ribu tahun, dia telah bertemu dengan berbagai legion alien, tetapi dia belum pernah bertemu dengan legion iblis. Diam-diam dia kesal karena dia ingin Xiao Hei membunuh Raja Surah. Iblis bisa merasakan aura iblis yang samar, tapi dia dan Xiao Hei tidak bisa. Saya hanya bisa melihat sekeliling tanpa tujuan. Yah, akhirnya kita bertemu legion lain. Ada lebih dari 800 orang. Xiao Hei, makananmu ada di sini. Itu ork favoritmu. Ayo. Hampir sehari kemudian, Ye King Han bertemu dengan sekelompok makhluk asing lagi, tidak ada yang kuat, jadi Ye King Han terlalu malas untuk mengambil tindakan. Biarkan Xiao Hei melahapnya secara langsung, dan biarkan dia mengumpulkan energi untuk evolusi selanjutnya. Xiao Hei sangat bersemangat saat mendengar bahwa itu adalah ork. Energi kehidupan ork sangat kuat. Xiao Hei menyukai mereka yang memiliki energi kuat, seperti yang tertinggi kelas 9. Saya juga menyukai balapan dengan kekuatan hidup yang kuat. Ork adalah ras dengan kekuatan hidup yang sangat kuat di medan pertempuran pesawat. Xiao Hei melesat pergi, sementara Ye King Han tersenyum pahit dan terus berjalan ke depan. Setelah lebih dari 20 tahun, kecuali para prajurit yang berlama-lama di pintu masuk pesawat ini, prajurit lainnya di Gunung Ajaib pada dasarnya telah terpisah, berlarian di lorong dan tersebar. Jarang bertemu dengan pasukan besar yang berjumlah ribuan orang, jadi saya beruntung bertemu lebih dari 800 orang kali ini. Ada lebih dari 800 orang, dipimpin oleh orang kuat setingkat yang mulia, yang tidak setingkat dengan Xiao Hei. Tatap muka dengan mudah ditelan, menyebarkan lencana dan cincin luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Ye King Han benar-benar berubah menjadi pengikut setelah Xiao Hei selesai membunuhnya, dia datang untuk mengambil lencana. Ada keuntungan yang tidak terduga kali ini, pemimpin tim memiliki ratusan lencana di ring luar angkasanya. Dengan lencana di tangan, Ye King Han dan Xiao Hei menjadi pengelana yang kesepian lagi, bergerak maju di lorong yang redup, mencari makhluk dari pesawat iblis, dan membunuh tim yang lewat di sepanjang jalan. Yah, kita benar-benar menemukan lorong berwarna. Sayangnya itu bukan lorong merah dan emas dari pasukan iblis. Setahun kemudian, Ye King Han berhenti di luar lorong yang lebar. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan lorong berwarna. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat? Keinginan kuat melonjak di hati Ye King Han. Bagian ini mengarah ke luar gunung ajaib. Mungkin ada legiun yang ditempatkan di luar. Mungkin ada ratusan ribu prajurit tingkat rendah dan banyak ahli tingkat sembilan. Jika semuanya bisa dihilangkan, poin yang tersisa mungkin cukup. Tentu saja, sangat mungkin ada beberapa makhluk tertinggi kelas sembilan di luar sana. Ye King Han bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan takut pada salah satu makhluk tertinggi kelas sembilan dalam duel, tetapi jika ada lebih dari dua, dia tidak akan yakin. Dia memiliki harta karun spiritual tertinggi, bukan orang lain. Lakukan atau tidak, Ye King Han ragu-ragu. Meskipun jika dia mencobanya, sepedanya bisa berubah menjadi sepeda motor, mungkin juga sepedanya hilang. Dia tidak sendirian sekarang, di belakangnya ada sekelompok wanita, beberapa anak, keluarga besar, dan ratusan juta orang di alam dewa. Jika dia mati, alam dewa pasti akan dikalahkan kali ini, dan orang-orang di alam dewa akan diperbudak oleh orang-orang kuat dari alam lain, dan kerabatnya akan terlantar dan berkeliaran di kehampaan tanpa akhir dengan bantuan jiwa. Pavilion Kaisar Setelah merenung sejenak, Ye King Han berbalik dan pergi dengan tegas. Dia tidak mampu untuk berjudi, dia juga tidak mampu untuk kalah. Dan ini belum waktunya untuk berjudi. Ini masih pagi, dan tidak ada kemungkinan menemukan pasukan iblis sebelum terlambat, Ye King Han berkata pada dirinya sendiri untuk tidak berjuang keras atau menyerah sampai saat terakhir. Meskipun dia pergi, Ye King Han tidak segera melarikan diri. Dia ingin mencari di sekitar untuk melihat apakah ada pasukan besar. Ini adalah pintu masuk ke gunung ajaib dari pesawat yang berbeda. Ternyata hanya dalam satu hari, satu legion ditemukan di dekatnya. Eh, kenapa semua orang di pesawat ini perempuan? Dan begitu centil, ada ratusan orang, dan semuanya secantik bunga, secantik dewa. Ini dari pesawat mana? Kenapa kamu belum dengar? Dari itu, sebenarnya ada sembilan orang kuat dengan level yang lebih tinggi. Di lapangan bawah tanah besar di depan, sekelompok wanita sedang duduk bersilah. Ada banyak sekali jalan di sekitar alun-alun, Ye King Han sering menjumpai medan seperti ini, jadi dia tidak menganggapnya aneh. Yang aneh adalah ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pasukan yang terdiri dari semua wanita. Setiap penampilan wanita ini dianggap yang terbaik, terutama orang kuat kelas sembilan, yang bahkan lebih cantik dari sang enchantress di mana-mana. Menawan. Xiao Hei, ini waktunya melakukan sesuatu. Setelah akhirnya bertemu ikan besar, Ye King Han pasti tidak akan melepaskannya. Meski perempuan, namun tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di medan perang. Yang ada hanya pembunuhan di sini. Kecuali prajurit dari pesawat ini, siapapun dapat membunuh. Jika Anda tidak membunuhnya, dia akan membunuh Anda. Ketika Xiao Hei mendengar bahwa ada bisnis lain yang datang, dia terbang dengan penuh semangat. Saat dia hendak terbang, Ye King Han menghentikannya, jangan ceroboh, kali ini ada siswa kelas sembilan, tunggu sampai aku lebih dekat. Kelas sembilan, hal yang bagus. Xiao Hei menjadi semakin bersemangat ketika dia mendengar bahwa Gunung Ajaib itu luas dan tidak terbatas. Jika beruntung, dia bisa terus bertemu dengan prajurit tingkat sembilan, seperti saat mereka pertama kali memasuki Gunung Ajaib. Sialnya, misalnya, dalam 20 tahun sebelumnya, saya hanya bertemu dengan orang kuat kelas sembilan. Satu orang dan satu raga jiwa, diam-diam mendekat seperti pencuri. Kesadaran Ye King Han diam-diam terkunci di sisi alun-alun bawah tanah, tapi dia tidak bisa membiarkan ikan besar ini melarikan diri. Um, ketika dia berada lebih dari 100 ribu mil jauhnya dari alun-alun, Ye King Han tiba-tiba berhenti dengan ekspresi curiga di wajahnya. Baru saja, perasaan spiritualnya mendeteksi bahwa pria kuat kelas sembilan itu melirik ke sini secara tidak sengaja, dan Ye King Han sepertinya merasakan senyuman tipis di mata bunga persiknya. Namun, selama penyelidikan saat ini, wanita tersebut terus mengobrol dan tertawa dengan sekelompok wanita di sebelahnya, dengan ekspresi puas diri dan tidak ada tanda-tanda menemukan musuh. Pada jarak sejauh itu, kita tidak memancarkan aura, jadi orang ini seharusnya tidak bisa mendeteksinya, dan aku bahkan tidak merasakan kesadarannya memancar. Mungkinkah aku salah mendeteksinya? Ye King Han merenung sejenak dan terus berlari ke depan dengan ringan. Mata Xiao Hei bersinar terang dan dia mengikuti Ye King Han dan terbang ke depan. Cekikikan, di alun-alun di depan, sekelompok wanita menawan sedang duduk bersama dalam kelompok kecil, tampak sedang beristirahat. Mereka semua santai, tersenyum dan mengobrol dengan lembut, dan dari waktu ke waktu terdengar ledakan tawa seperti lonceng perak. Wanita tercantuk dan berkuasa yang duduk di tengah menutupi senyumannya, lalu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar berhenti berbicara, melirik ke semua orang, dan kemudian tersenyum manis, Hei, saudari, kamu sudah lama tidak bermain dengan seorang pria. Waktu? Kan? Apakah ada orang di sana? Seorang pria konyol diam-diam berjalan ke arah kita sekarang. Bahkan jangan melihatnya. Jangan menakuti dia. Dengarkan perintahku nanti dan siapkan formasi dupa surgawi untuk ditangkap pria ini. Setelah saya menikmatinya, saya akan memberikannya kepada Anda. Kalian semua bergiliran menikmatinya. Kesadaran spiritual idiot ini sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa hal terkuat di klan rubah langit kita adalah jiwa kita. Haha! Mata indah para wanita dialun-alun di tanah semuanya berbinar. Tapi mereka bahkan tidak melihat ke lorong di mana Yee Kinghan berada, sampai Yee Kinghan mendekat puluhan ribu mil jauhnya. Kabut merah muda samar tiba-tiba muncul pada semua wanita, dan seluruh kotak di tanah langsung diselimuti oleh kabut merah muda ini. Dengan baik, Yee Kinghan, yang berada puluhan ribu mil jauhnya, berhenti lagi. Kesadarannya terdeteksi. Prajurit kelas sembilan melambaikan tangannya dan kemudian mengatakan sesuatu. Para wanita berhenti berbicara dan duduk bersila, tutup matamu dan mulai berlatih. Sekarang, udara merah muda keluar dari tubuhnya, dan dia terlihat sangat aneh saat dia mengepul. Apakah ini suatu kebetulan, atau apakah itu disengaja? Dua pikiran berputar-putar di benak Yee Kinghan, tapi setelah beberapa saat, Yee Kinghan tidak peduli. Tidak peduli itu sesuatu yang aneh atau semacamnya, dengan kekuatan dia dan Xiaohei, tidak bisakah mereka mengatasinya? Pindah. Kurang dari setengah jam kemudian, Yee Kinghan telah mempersempit jarak antara kedua sisi menjadi 30 ribu mil. Jarak ini dapat dicapai oleh Yee Kinghan dalam sekejap, jadi dia dengan tegas memerintahkan kepada Xiaohei, lakukan. Xiaohei tidak bisa menunggu lama, dan dengan momentum penuh, dia terbang dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap mata, dia terbang ke alun-alun bawah tanah yang dipenuhi aliran udara merah muda di depannya. Apa? Yee Kinghan terus fokus pada jarak? Awalnya dia mengira itu adalah pertarungan satu sisi, tapi ternyata itu benar-benar sepihak. Xiaohei berubah menjadi naga biru dan bergegas menuju masa udara merah muda. Dia segera berhenti begitu tubuhnya menyentuh masa udara merah muda. Dia berdiri dengan bodohnya di udara, sementara di alun-alun, ratusan pedang udara merah muda ditembakkan ke arah Xiaohei seperti kilat. Itu jahat. Kekuatan Yee Kinghanhan kuat, dan tombak pembunuh dewa segera berputar dan melesat ke depan. Sebelum ada yang bisa mendekat, tombak pembunuh dewa sudah melesat pergi. Bagilah menjadi dua bagian, hindari tubuh Xiaohei, dan ambil foto wanita menawan di kedua sisi. Hah! Serangan jiwa, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Begitu tombak pembunuh dewa bersentuhan dengan gas merah muda, pemandangan di depan Yee Kinghanhan segera berubah. Lorong remang-remang di depannya bukan lagi lorong remang-remang, melainkan berubah menjadi aula mewah. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia sedang duduk di tempat tidur besar, dikelilingi oleh keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tersenyum dan menari. Semua wanita ini memiliki kecantikan alami, dengan kulit seputih salju, fitur wajah halus, payudara tinggi, pinggang ramping, dan bokong berayun, membentuk lekuk tubuh yang sempurna. Wanita-wanita ini semuanya mengenakan rok tembus pandang, berwarna pink, hitam, putih, dan merah. Ada berbagai macam tubuh menawan dan menawan di bawah cahaya merah jambu, dan mereka menari dalam berbagai postur gerah, yang membuat mulut orang kering dan badannya terbakar. Huff, ini hanya ilusi, tapi kamu ingin menjebakku. Ye Kinghan mendengus, mengetahui bahwa Xiao Hei pasti telah jatuh ke dalam ilusi, meskipun Xiao Hei adalah tubuh jiwa, bukan berarti dia tidak memiliki jiwa. Dia telah mengalami banyak ilusi seperti itu, ketika dia masih di alam marsal, dia jatuh ke gunung Luoshen dan mengalami ilusi yang ditetapkan oleh kaisar jiwa. Kekuatan jiwa berjalan dengan kecepatan tinggi, Ye Kinghan dengan paksa mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu, menjaga hati sejatinya, dan mengosongkan pikirannya. Benar saja, keterkejutan di depannya berangsur-angsur memudar, dan tubuh wanita di sekitarnya juga berangsur-angsur menghilang. Cekikikan, sebuah tawa terdengar di telinga Ye Kinghan, Ye Kinghan sangat terkejut, dan pemandangan di depannya berubah lagi. Ia mendapati dirinya sedang berdiri di sebuah lembah, dikelilingi pepohonan hijau subur, harum bunga dan kicauan burung, di kejauhan terlihat pemandangan seperti air terjun yang menggantung di udara, dan kicauan lirih seperti burung kuning terus terdengar dari dalam, depan, menarik orang di depannya. Coba lihat. Huff, lihat apa yang kamu lakukan. Ye Kinghan tidak takut sama sekali, dia tahu betul bahwa dia sekarang bertarung dengan wanita tingkat sembilan. Tidak ada rasa krisis di tubuhnya, yang berarti tidak ada orang yang mendekat, dia dilindungi oleh armor vulkan, dan dia tidak khawatir ada orang yang menyakitinya. Jika pertarungan dengan wanita ini belum berakhir, dia akan terus dilecehkan dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, jadi dia harus bertarung dengan wanita ini. Pada saat itu, tubuhnya meledak dan dia bergegas menuju air terjun, ketika dia melihat pemandangan di bawah air terjun, api jahat yang menghilang di dalam hatinya dengan gila-gilaan membanjiri pikirannya lagi. Pemandangan di hadapan Anda sungguh indah tiada taraf, kolam yang melengkung, dengan air terjun seputih salju yang datang dari langit, memercik ke bawah dan menebarkan cipratan air dan kabut yang tak terhitung jumlahnya, membuat kolam ini menjadi indah dan misterius. Ada seseorang di dalam kolam, dengan rambut hitam seperti sutra, dan punggung penuh salju, bulat dan halus, kontras antara hitam dan putih begitu menyentuh. Kedua bokong yang terendam air beriak di bawah air, membuat darah orang semakin mendidih. Cekikikan, dua tangan batu giok mengangkat air kolam tinggi-tinggi, lalu membiarkannya mengalir turun dari bahu, dari setengah roda lemak kental yang terlihat samar-samar, dan dari pinggang ramping. Di bawah pembiasan matahari dan kabut-kabur, mau tak mau orang ingin segera mencari tahu dan merasakan kebenarannya. Ye Kinghan tanpa sadar mengambil dua langkah ke depan, tapi tiba-tiba berhenti. Ada cahaya terang di matanya, dan dia membuka mulutnya untuk berteriak dengan keras, hatiku seperti gunung, dan semua dharma tidak dapat dipecahkan. Hatiku seperti batu, dan tidak tergoyahkan. Hatiku seperti dharma, dan semua setan lenyap. Bo, terdengar suara gelembung pecah, dan pemandangan sekitarnya menghilang seperti hujan dan salju. Wanita centil kelas sembilan di alun-alun bawah tanah gemetar, wajahnya menjadi gelap, dan matanya yang indah penuh rasa tidak percaya. Engah! Jejak kekejaman melintas di mata wanita itu, dia mengangkat kepalanya dan menyemburkan aliran darah, dan lampu merah menyala di tubuh langsingnya. Kemudian, tubuhnya ringan dan berkibar seperti kupu-kupu, terbang menuju malam yang dingin. Di tengah perjalanan, potongan jubah merah mudanya memudar, memperlihatkan tubuhnya yang tanpa cacat. Bibir merahnya terbuka ringan, mengeluarkan semburan suara yang menyayat hati. Asteris Yin yang menawan. Wanita itu melayang ke sisi Ye Kinghan seperti seberkas cahaya. Ye Kinghan tidak menyadarinya sama sekali. Wanita itu mengulurkan tangan giyok seperti gading dan membelai wajah, tubuh, dan sela-sela kakinya. Tubuhnya yang lembut dan harum menari-nari di sekitar Ye Kinghan. Masih ada darah di bibir merahnya, yang membuatnya terlihat semakin menarik. Lidah harum akan keluar dari waktu ke waktu dan menyentuh daun telinga dan leher Ye Kinghan. Penampilannya yang menawan dan menyedihkan, berpadu sempurna, mampu membuat pria di seluruh dunia jatuh cinta. Ye Kinghan sepertinya telah jatuh ke dalam ilusi lagi, matanya kabur dan seluruh tubuhnya tidak dijaga, membiarkan wanita itu menyentuhnya. Napasnya terasa berat, dan tenda tinggi telah didirikan di atas jubah di bawahnya, tampak jelas bahwa dia telah jatuh ke dalam teknik rahasia wanita ini. Terkikik, aku sudah menghabiskan setengah dari Yin Yuanku. Jika aku masih tidak bisa menaklukkanmu, bukankah itu kerugian besar? Terkikik, tapi kamu adalah pria kuat dengan aura mendominasi. Pantas saja jika aku menyerah kamu dan serap esensimu. Bersikaplah baik, patuhi aku, dan jadilah budak kesayanganku. Aku akan memastikan bahwa kamu menikmati semua kebahagiaan di dunia, sampai kamu mati. Nafas wanita itu menjadi semakin berat di Ye Kinghan, tubuhnya mulai bergetar, dan tubuh bagian bawahnya menjadi sekeras besi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi bertahan di dalam hatinya, begitu dia tidak bisa bertahan, dia akan kehilangan akal sehatnya dan terjebak dalam ilusi selamanya, tidak bisa keluar. Ekspresi menawan di wajah wanita itu menjadi lebih kuat, dan aroma di tubuhnya menjadi lebih kuat. Sebuah tangan batu giok diam-diam meraih tenda Ye Kinghan yang mengjulang tinggi, dan dengan lembut mulai meremas pantat montok seputih saljunya. Bergetar dari sisi ke sisi, itu membutakan rakyat. Bentak, wanita itu hendak menambahkan bahan bakar ke api, membungkuh, dan menyandarkan wajah cantiknya ke tubuh bagian bawah Ye Kinghan. Sebuah telapak tangan besar tiba-tiba terangkat seperti kilat, lalu menamparkan wajahnya, membuatnya terbang menjauh. Kemudian terdengar suara bercanda samar-samar di dalam gua, enaknya kamu melompat-lompat seperti monyet. Apakah kamu sudah cukup melompat? Jika belum cukup, saya akan memberimu beberapa lompatan lagi. Kekuatan jiwa menyebabkan kekacauan. Wanita itu merasa separuh wajahnya telah dihancurkan oleh Ye Kinghan. Rasa sakit yang membakar terasa di wajahnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Kinghan dengan tidak percaya. Tapi dia melihat sebuah tangan besar terulur dengan cepat, mencubit lehernya, dan mengangkatnya seperti bebek, kekuatan yang tak bisa dijelaskan diam-diam memasuki tubuhnya dan menyegel kristal ilahi miliknya. Dia menatap mata lucu itu, yang sedingin es. Dia tahu dia telah kalah, benar-benar kalah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa memiliki jiwa yang begitu kuat? Saya menghabiskan separuh yinyuan di tubuh saya untuk secara paksa mengaktifkan teknik rahasia rubah langit. Kecuali saya mencapai kesempurnaan jiwa yang agung, itu hampir mustahil untuk mematahkannya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Tidak mungkin. Wanita menawan itu menggelengkan kepalanya sedikit, seolah dia masih menolak untuk percaya bahwa dia gagal begitu saja. Ia terus bergumam, tubuh telanjangnya sedikit berputar, dan melakukan gerakan-gerakan gerah, pemandangannya sungguh indah tak terhingga hingga membuat hati orang bergetar. Mata Ye Kinghan jernih, dan dia bahkan tidak melihat tubuh menawan wanita itu, dia juga tidak memperhatikan wanita itu. Dengan mata seperti kilat, dia melihat sekeliling dan melihat ratusan wanita di sekelilingnya, semuanya masih menari, menembakkan pedang kimera muda dari tubuh mereka ke arah tubuh jiwa Xiao Hei. Xiao Hei masih berdiri di udara, tubuh jiwanya sedikit gemetar dengan setiap tembakan pedang udara. Ye Kinghan segera menjadi marah, mendengus dingin, dan kekuatan dingin menyerbu keluar. Tombak pembunuh dewa berubah menjadi kilatan cahaya dan menyapu alun-alun bawah tanah. Bunga darah yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan tombak pembunuh dewa lewat, tubuh wanita itu berubah menjadi potongan daging dan meledak. Wah, enak sekali, enak sekali. Hei, mau kemana? Cantik. Jangan lari, jangan lari. Tubuh jiwa Xiao Hei bergetar hebat di udara, dan matanya yang linglung tiba-tiba terbangun. Dia terbang di udara dengan panik, dan berteriak putus asa. Xiao Hei, Ye Kinghan berteriak keras, Xiao Hei memutar matanya dengan hampa, dan terbang ke arah Ye Kinghan. Melihat Ye Kinghan membawa kecantikan telanjang, matanya berubah menjadi hijau lagi. Melihat wanita dengan fitur tidak menyenangkan yang tak terhitung jumlahnya ini, ekspresi intoleransi muncul di wajahnya. Retakan, sebuah suara yang jelas terdengar, dan leher wanita menawan itu tiba-tiba diremukkan oleh Ye Kinghan. Kemudian dia mengubah tangannya menjadi cakar dan meremukkan kepala wanita itu hingga berkeping-keping. Kemudian dia memandang pria kulit hitam kecil itu dengan dingin dan berkata, kami hampir dibunuh oleh mereka sekarang. Kamu masih belum bangun. Keterampilan persona wanita ini sangat kuat, seratus kali lebih kuat daripada penyihir. Sangat berbahaya. Tapi, bukan wanita ini, tidak mungkin kondisi jiwaku menembus tingkat tertinggi ke sembilan dan mencapai kondisi kesempurnaan agung. Ah, Xiao Hei memandang wanita yang telah berubah menjadi tumpukan daging cincang, dengan ekspresi tak tertahankan di wajahnya, dan berkata kepada Ye Kinghan dengan gugup, Bos, saya juga tahu itu ilusi, tapi saya melakukan itu. Sesuatu dengan sekelompok wanita barusan. Rasanya sangat nyata, sangat menyegarkan, sangat mengasihkan. Mereka punya begitu banyak trik dan sangat antusias. Meski aku tahu ini hanya mimpi, aku tidak sabar untuk tenggelam ke dalamnya selamanya dan jangan pernah bangun lagi. Haha, inilah hal yang menakutkan dari teknik rahasia jiwa ini. Ilusi itu hampir nyata dan bisa membuat orang tenggelam ke dalamnya selamanya dan tidak mau bangun. Itu mematikan dan tidak terlihat. Ye Kinghan tersenyum tipis, masih merasa ketakutan saat memikirkan apa yang baru saja terjadi. Jika dia tidak menyadari cara pantang menyerah, pantang menyerah pada langit dan bumi, pantang menyerah pada musuh, dan pantang menyerah pada dirinya sendiri, dia mungkin akan terjerumus ke dalam masalah hari ini. Pada saat terakhir, kekuatan jiwanya, yang tertahan di puncak tingkat ke-9, benar-benar berhasil menembus kemacetan dan mencapai tingkat tertinggi ke-9, dan kekuatan jiwanya terasa seperti telah mencapai titik kesempurnaan yang luar biasa. Mengabaikan Xiao Hei yang masih merindukan rasanya, Ye Kinghan dengan cepat mengumpulkan lencana di dekatnya. Kemudian dia melemparkan kristal ilahi yang tak terhitung jumlahnya ke Xiao Hei dan memintanya untuk melahapnya. Kemudian dia mengumpulkan semua cincin luar angkasa dan menemukan puluhan ribu poin di cincin luar angkasa wanita menggerahkan kelas 9. Setelah dengan santai melirik cincin luar angkasa lainnya, Ye Kinghan segera meminta Xiao Hei untuk memasuki pedang pembunuh dewa, dan kemudian, dia segera mulai berlari dengan kekuatan dingin. Ah, bos, kenapa kamu berjalan terburu-buru? Apakah ada musuh yang mengejarmu? Xiao Hei merasakan sesuatu yang aneh pada Ye Kinghan dan bertanya dengan curiga. Kamu harus tahu bahwa Ye Kinghan biasanya tidak menggunakan senjata dingin kecuali dia berlari untuk hidup atau bertarungnya. Kuat, Ye Kinghan tidak mengatakan apa-apa, dan berlari sepanjang jalan, kesadarannya menyebar hingga batasnya, seolah sedang mencari sesuatu. Setelah setengah hari, Ye Kinghan telah melakukan perjalanan jutaan mil, dan akhirnya berhenti di jalan buntu. Dia dengan jelas menjelajahi beberapa batasan di jalan itu, dengan hati-hati menghindarinya, berjalan ke bagian terdalam dari jalan itu, dan berjalan langsung memasuki Istana Kaisar Perang. Xiao Hei, beberapa situasi baru telah terjadi di ruang jiwaku. Aku perlu mundur sebentar, kamu bisa memurnikan energinya dulu. Ye Kinghan mengaku, mengasingkan diri, dan segera melihat ke dalam ruang jiwa. Kekuatan jiwa baru saja menembus langkah terakhir, mencapai tingkat tertinggi ke sembilan, dan ruang jiwa juga mulai mengalami beberapa perubahan. Baru saja, Ye Kinghan tidak berani mengasingkan diri untuk menyelidiki secara langsung, tetapi sekarang dia bisa memeriksanya dengan aman. Jiwa adalah hal terpenting dalam tubuh manusia, dan ruang jiwa Ye Kinghan adalah sumber kekuatannya, Ye Kinghan tidak bisa mengabaikannya. Pada saat ini di ruang jiwa, kekuatan baru tiba-tiba muncul. Kekuatan jiwa Kekuatan jiwa pada mulanya tidak terlihat dan berjalan di ruang jiwa. Sekarang hal itu menjadi nyata. Tiba-tiba ada angin hantu di ruang jiwa, dan angin hantu ini ternyata sangat kuat. Setelah muncul, itu segera menyebabkan angin sepoi-sepoi yang dibentuk oleh kekuatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan kegelapan, dan kekuatan guntur dan kilat di dalam untuk mendatangkan malapetaka di ruang jiwa. Miliaran angin hitam dan ungu yang berubah warna terbentuk oleh kekuatan cahaya putih, kekuatan kegelapan hitam, dan kekuatan petir ungu. Semula hanya hembusan angin sepoi-sepoi, masing-masing rukun satu sama lain dan tidak saling mengganggu. Pada saat ini, didorong oleh kekuatan jiwa emas ini, mereka semua mulai menimbulkan kekacauan. Menyapu kemana-mana, mengaum masuk dan mengaum, seluruh ruang jiwa menjadi bergejolak dengan energi dan menjadi berasap. Kamu tidak akan mulai menyerang penghalang ruang jiwa lagi, kan? Ye Kinghan diam-diam ketakutan. Serangan terakhir telah menghabiskan semua kekuatan dari kekuatan sucinya dan dua kristal ilahi kekacauan. Sekarang ada serangan lain, dia tidak tahu bagaimana menahannya. Ye Kinghan selalu memperhatikan, ini terkait dengan kehidupan dan kekuatannya. Setahun kemudian, keributan di ruang menjadi lebih menyenangkan, dan Ye Kinghan menjadi lebih khawatir, tidak tahu harus berbuat apa. Lima tahun kemudian, semua kekuatan di pelintir menjadi tali oleh kekuatan jiwa emas, semuanya terjerat dan berubah menjadi naga besar di langit, mengamuk lebih dahsyat di ruang jiwa. Sepuluh tahun kemudian, Bibi Asterisku, apakah kamu benar-benar berani menuntutku? Aku telah berbalik melawanmu. Ye Kinghan mengutuk dengan marah, dan kekuatan jiwanya menerobos kemacetan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Apa yang awalnya merupakan hal yang baik ini telah berubah menjadi hal yang buruk, hal yang sangat buruk. Awalnya, kekuatan kegelapan, cahaya, dan guntur dan kilat di dalam mengetahui bahwa mereka tidak dapat menembus penghalang ruang angkasa, jadi mereka tetap berada di ruang jiwa dengan jujur. Tapi sekarang ada kekuatan ekstra, dan itu sangat kuat, dan segera mulai menimbulkan kekacauan. Pada saat ini, Ye Kinghan tidak memiliki setengah dari kekuatan ilahi di tubuhnya, dan dia tidak memiliki Chaos Divine Crystal untuk disempurnakan, jadi apa yang dapat dia lakukan untuk memperkuat penghalang ruang angkasa? Ledakan, kekuatan yang kuat berubah menjadi nagar aksasa, mengaum tanpa suara, setelah berkeliaran di ruang angkasa selama puluhan kali, tiba-tiba dengan keras menghantam penghalang ruang jiwa. Pada saat itu, Ye Kinghan merasa seluruh ruang jiwa bergetar, miliaran bintang bersinar sedikit, dan penghalang ruang angkasa terlempar jauh, tapi untungnya tidak rusak. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Energi apa yang harus digunakan untuk memperkuat penghalang ruang angkasa? Awalnya, Ye Kinghan terus menjelajah dan tidak menemukan tanda-tanda dampak dari naga biru ini. Saya tidak menyangka energi kacau ini akan mengulangi perilaku gila terakhir kali, pada saat ini, mereka tiba-tiba mulai memberontak dan menyerang. Hal itu membuatnya sedikit bingung. Ledakan, naga energi itu mengelilingi Yuzu beberapa kali lagi dan terus memberikan pukulan keras, kali ini guncangannya lebih besar. Ye Kinghan merasa bahwa penghalang ruang jiwa akan ditembus, dan ruang jiwa sedikit bergetar, seolah-olah akan runtuh. Mahler Gobi, bertarunglah. Sambil mengertakkan gigi, Ye Kinghan tidak punya pilihan selain memulai tindakan gila. Tidak ada kekuatan suci di tubuhnya, dan tidak ada kristal ilahi kekacauan yang perlu dimurnikan, satu-satunya energi yang dapat dia gunakan saat ini adalah kekuatan dingin. Karena kalian ingin menimbulkan masalah dengan energi kalian, aku akan menggunakan kekuatan dingin untuk membunuh kalian semua. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian keluar. Kekuatan yang bisa digunakan Ye Kinghan sekarang hanyalah kekuatan dingin, tetapi kekuatan dingin sangat mendominasi, jika terjadi perkelahian dengan naga yang dibentuk oleh berbagai energi, seluruh ruang jiwa mungkin akan langsung runtuh. Jadi dia tidak pernah mau menggunakan kekuatan dingin. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Berikan naga energi ini beberapa pukulan lagi dan dia pasti akan berhasil ditembus. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika energinya keluar setelah ruang jiwa rusak, dia merasa itu pasti bukan hal yang baik. Stabilitas menguasai beberapa orang. Bisakah hal yang tidak stabil bermanfaat? Apakah ruang jiwa yang berlubang masih bisa berguna? Jadi Ye Kinghan merasa jika naga energi ini menerobos penghalang, itulah saatnya Ye Kinghan mati. Ye Kinghan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan dingin pada awalnya, karena takut menjadi terlalu sombong akan langsung meruntuhkan ruang jiwa. Sebagian kecil dari kekuatan Han berkumpul menjadi naga cian besar, yang mengamuk di ruang jiwa, melakukan perjalanan di antara miliaran bintang, secepat kilat, dan menyusul naga energi dalam satu gerakan, dan kemudian Ye Kinghan kendalikan kekuatan dingin dan terjerat dengan naga raksasa ini. Dia bisa mengendalikan kekuatan dingin, tapi naga energi ini sangat kacau dan tidak mematuhi perintah. Jika dia menggunakan kekuatan dingin untuk menekan naga gila energi ini, dia bisa mengendalikan naga gila ini. Kekuatan dingin dengan mudah menyusul naga gila energi, tetapi yang mengejutkan Ye Kinghan adalah bahwa naga gila itu benar-benar menghasilkan kekuatan kejutan balasan, mengguncang kekuatan dingin, dan melepaskan diri dalam sekejap, kecepatannya semakin melonjak. Bangun dan pukul penghalang luar angkasa di depan Anda. Jiwa Ye Kinghan yang ketakutan hancur, jika terkena benturan keras seperti itu, pasti akan segera menerobos. Dia dengan cepat mengendalikan kekuatan dingin dan mengejarnya akhirnya, sebelum naga gila energi menghantamnya, dia memadatkan kekuatan dingin menjadi perisai dan menahan dampaknya. Ledakan, perisai yang dibentuk oleh kekuatan dingin hancur akibat benturan, berubah menjadi bubuk, dan tidak bisa lagi mengembun. Namun, naga energi tertahan dari sebagian besar kekuatannya, dan ia tidak memiliki banyak kekuatan saat menabrak penghalang luar angkasa. Oh, kenapa aku begitu bodoh? Ye Kinghan menepuk pahannya dan menjadi sangat gembira, lalu sambil berpikir, tubuhnya menghilang ke Istana Kaisar Perang dan memasuki ruang jiwa. Tubuhnya terus berkedip, muncul di atas, bintang, dari waktu ke waktu, dan dari waktu ke waktu muncul di bawah naga energi, perhatikan baik-baik. Tidak banyak kekhawatiran di wajahnya, tapi dia penuh percaya diri. Ho ho, suara siulan naga energi terbang terdengar di telinganya, dan pikiran Ye Kinghan terus berkedip, mengikuti teleportasi naga itu. Naga gila itu mulai melaju lagi, terbang semakin cepat di angkasa, Ye Kinghan terus mengikuti naga gila itu, terbang jauh-jauh, tepat ketika naga gila itu hendak bertabrakan. Ye Kinghan berdiri di atas, bintang, itu sejenak, meraihnya dengan satu tangan, dan berteriak pada kehampaan, ayo. Bola besar kekuatan dingin langsung muncul di depannya, dan kemudian Ye Kinghan berteriak tepat di depan hantaman naga energi, pergi. Kekuatan dingin di depannya tiba-tiba menyala dan muncul di depan naga energi, membentuk perisai lain untuk menahan bagian depan. Ledakan, kekuatan dingin terfragmentasi lagi, tapi Ye Kinghan tidak khawatir sama sekali. Di ruang ini, kekuatan dingin tidak bisa lepas. Jika naga gila ini bisa distabilkan, tidak masalah bahkan jika semua kekuatan dingin dikonsumsi. Ledakan, naga gila itu bertabrakan lagi dan lagi, tapi Ye Kinghan melintas bola balik di ruang jiwa dengan sangat santai, dia merasa seperti master di dunia ini, dan kekuatan dingin dipanggil olehnya, dan dia dipanggil pergi. Satu-satunya hal yang membuat saya tidak senang adalah naga energi ini tidak mematuhi perintah. Setelah dipukul berulang kali, menggunakan kekuatan dingin untuk menahannya berulang kali, setelah berkali-kali, naga energi sepertinya mengetahui bahwa dampaknya tidak dapat padam, dan kecepatannya mulai melambat. Setelah beberapa saat, tiga perempat dari daya dingin dikonsumsi, tetapi energinya mulai menjadi jinak seperti sebelumnya, tidak lagi berdampak, dan secara otomatis tersebar. Kekuatan kegelapan, cahaya, guntur dan kilat, serta kekuatan jiwa terpisah dan berubah menjadi aliran udara yang tak terhitung jumlahnya, terbang perlahan di angkasa lagi. Hah! Aku akhirnya selamat dari bencana lagi. Ye Kinghan duduk tanpa daya di atas, bintang, memandangi bintang-bintang di langit dan berbagai aliran udara terbang bebas di sekitarnya, tapi dia tidak melarikan diri dari Istana Kaisar Perang, tetapi berpikir keras. Koma! Tepat ketika Ye Kinghan memasuki ruang jiwa lagi, pintu dua rumah kayu tiba-tiba terbuka di puncak gunung yang berkelok-kelok. Anak laki-laki berpakaian hitam pansing dan gadis berpakaian ungu pansi saling memandang, dan cahaya aneh muncul di mata mereka. Kali ini keduanya merasakannya, siapa itu? Siapa itu? Dengan kemampuan seperti itu, dia bisa menembus penghalang dunia. Rambut hitam pansing berkibar, dan matanya seperti pisau, dia menyapu gunung ajaib di kejauhan berulang kali, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia menoleh dan menatap pansi, dan menemukan bahwa dia juga tidak menyadarinya, dan berbicara dengan pelan, dengan suara dingin yang bisa membuat orang gemetar. Kedua alis indah pansi sedikit terangkat, dan dia berkata dengan tenang, apakah kita salah merasakannya? Secara logika, tidak ada yang bisa menembus penghalang panji kecuali kita, kan? Selain itu, ada ruang kacau di luar panji. Pergi kemana melakukan apa? Pansing berkata dengan dingin, kamu bisa salah sekali, tapi kamu bisa salah dua kali. Kamu bertanggung jawab atas siklus hidup panji, dan saya bertanggung jawab atas hukum dan hukum pidana panji. Selain panhuang, siapa lagi dalam hal ini panji memahami panji lebih baik dari kita? Itu tidak akan pernah salah. Pansi terdiam, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan seorang pria yang mengenakan baju besi merah menyala dan membawa pisau hitam panjang, mungkinkah itu dia? Tidak, saya ingin pergi ke ruang kacau untuk melihat. Saya ingin melihat siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu dan dapat melanggar hukum langit dan bumi. Pansing terdiam beberapa saat, dan aura pembunuh di tubuhnya melonjak, tetapi sebelum dia bisa bergerak, Pansi di sampingnya berkata dengan santai, apakah kamu lupa kata-kata panhuang? Pansing terkejut, aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba menghilang seperti air pasang, dia berhenti berbicara dan berdiri dengan dingin di puncak gunung pan, menatap segala sesuatu di sekitarnya. Pansi tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan ke dalam rumah kayu, tidak memperhatikannya. Satu bulan, dua bulan, setengah tahun, Pansing masih tidak menemukan apapun, tetapi dia tetap bergeming dan terus mengamati. Satu tahun, sepuluh tahun, tiga puluh tahun. Hef, kamu berani melanggar hukum langit dan bumi. Jangan biarkan aku menemukanmu, jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Setelah tiga puluh tahun mengamati, Pansing sepertinya masih tidak menyadarinya, setelah mendengus dingin, dia berbalik dan memasuki rumah kayu. Tiga puluh tahun telah berlalu, Ye Kinghan masih bermeditasi di ruang jiwa, dan sepertinya dia tidak berniat keluar untuk saat ini, dia sedang memikirkan pertanyaan tentang ruang jiwa ini. Ruang jiwa ini adalah ruang independen, ini telah dikonfirmasi. Ini adalah ruang yang dia ciptakan sendiri, tidak diragukan lagi. Di ruang ini, dia tidak terkalahkan dan dia yakin. Tapi yang tidak bisa dia terima adalah, ada energi di ruang ini yang tidak bisa dia kendalikan, energi yang bisa menyebabkan ruangnya runtuh dan membunuhnya kapan saja. Kekuatan kegelapan, kekuatan cahaya, kekuatan guntur dan kilat, dan kekuatan jiwa yang baru berevolusi. Beberapa kekuatan ini hampir membunuhnya dua kali. Jika ada kekuatan lain-lain kali, itu mungkin akan menghabisinya. Atau ketika dia mengkonsumsi banyak tenaga dingin, tanpa perlindungan tenaga dingin, jika energinya kembali bergejolak. Jadi selama beberapa dekade terakhir, dia telah memikirkan cara untuk mengendalikan energi yang tidak terkendali ini. Ya, empat puluh tahun kemudian, mata Ye Qinghan akhirnya berbinar, dia berdiri di atas bintang-bintang di langit, memandangi berbagai aliran udara yang melayang di kejauhan dengan mata membara, dan menyeringai, karena kamu tidak mematuhi kendaliku, aku akan dengan paksa memperbaikimu. Putar kamu ke pusaran air luar angkasa dan lubang hitam. Dunia Marler Gobi yang dingin. Jika kamu terus seperti ini, pasti akan menjadi panji berikutnya. Meskipun sudah 75 tahun sejak saya memasuki Gunung Ajaib, pertarungan yang menentukan akan dimulai dalam 15 tahun. Ye Qinghan juga tahu bahwa dia hanya memiliki kurang dari 800 ribu poin. Hanya setengah poin saja sudah cukup. Tapi Ye Qinghan harus mengesampingkan masalah eksternal saat ini dan menyelesaikan masalah di ruang jiwa terlebih dahulu. Ruang jiwa tidak stabil, dan kekuatan Ye Qinghan sangat berkurang. Jika energi di ruang jiwa terjadi kerusuhan saat melawan orang kuat di luar, dia pasti akan mati. Setelah menghabiskan 40 tahun, Ye Qinghan akhirnya menemukan cara, cara yang bahkan membuatnya merasa konyol. Ubah energi tak terkendali ini menjadi pusaran luar angkasa, atau lubang hitam luar angkasa, dan biarkan energi tersebut tetap berada di ruang jiwa selamanya. Karena kita tidak bisa mengendalikan mereka, kita hanya bisa memecah belah mereka, memenjarakan dan melumpuhkan mereka, serta mencegah mereka memiliki kesempatan untuk bersatu dan menimbulkan kekacauan. Secara teori, metode ini layak dilakukan. Tapi Ye Qinghan masih merasa konyol. Dia tidak pernah percaya bahwa ruang jiwa ini adalah eksistensi yang mirip dengan Panji. Saya masih tidak bisa menerima kenyataan konyol bahwa ada dunia dalam pikiran saya. Namun miliaran bintang, seperti miliaran pesawat, masih berevolusi secara perlahan. Ruang jiwa kini menjadi sebesar puluhan alam dewa. Bagaimana Panji ini bisa punya pesawat sebesar itu? Ini semua nyata, dan fakta ini pasti membuat Ye Qinghan curiga. Dulu ia mengira di dunia ini, tidak ada pusaran air luar angkasa, tidak ada lubang hitam luar angkasa, dan tidak ada aliran fragmentasi ruang angkasa, yang berbeda dengan Panji. Tidak mungkin eksistensi yang mirip dengan Panji. Namun situasi saat ini memaksanya untuk menciptakan pusaran luar angkasa dan lubang hitam luar angkasa. Jika sekali dibuat, dunia akan semakin mirip Panji. Mungkin suatu saat nanti aliran pisau luar angkasa akan muncul kembali, mungkin suatu saat nanti kehidupan benar-benar bisa diturunkan di dunia ini. Sai, tidak masalah apakah dia akan menjadi Panji berikutnya, jadi bagaimana jika dia menjadi Panji berikutnya? Lebih baik aku selamatkan hidupku sendiri dulu. Ye Qinghan menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dialah yang paling ditakdirkan. Dia mulai mengendalikan energi kekacauan di sini sesuai dengan metode yang telah dia simpulkan selama 40 tahun terakhir. Kekuatan dingin? Ayo! Dengan genggaman tangan kirinya, kekuatan dingin cian diam-diam terpisah menjadi bola dan muncul di depan tangannya. Ye Qinghan melihat aliran kekuatan cahaya di depannya dan berteriak, Kekuatan dingin, pergi. Kekuatan dingin berubah menjadi naga biru, mengaum tanpa suara, mengejar aliran udara kecil. Aliran udara langsung tersedot, dan tenaga dingin segera menyebabkan aliran udara berputar. Atribut yang mendominasi kekuatan dingin atas semua atribut energi tercermin dengan sempurna, energi kecil ini tidak berani melawan kekuatan dingin yang sangat besar, dan hanya mengikuti perputarannya dengan patuh. Kekuatan dingin berubah semakin cepat, dan aliran udara di dalam juga berubah semakin cepat. Secara bertahap membentuk pusaran, Ye Qinghan juga mulai mengendalikan kekuatan dingin untuk mengeluarkannya sedikit demi sedikit. Akhirnya, kekuatan dingin benar-benar terpisah, dan aliran energi ini masih terus berputar. Sebuah pusaran sederhana terbentuk. Memanggil. Pada saat ini, aliran energi hitam bertiup dari kejauhan. melewati pusaran yang baru terbentuk, dia langsung tertarik padanya. Akibatnya, ketika kekuatan hitam kegelapan bertabrakan dengan kekuatan cahaya putih, pusaran yang baru terbentuk itu runtuh, berubah menjadi aliran udara, dan terus melayang. Ye Qinghan tidak terkejut. Dia sudah memperhitungkan situasi ini, dan sekarang dia menggunakan kekuatan dingin lagi. Kali ini, dia membungkus aliran udara hitam dan aliran udara putih secara terpisah, lalu menyatukannya dan mulai berputar. Setelah beberapa saat, kekuatan dingin ditarik, dan pusaran hitam putih terbentuk, namun kali ini secara otomatis runtuh setelah beberapa saat tanpa menunggu dampak energi dari luar. Ye Qinghan mengikuti idenya sendiri dan mulai membungkus tiga kekuatan cahaya, kegelapan, dan guntur dengan kekuatan dingin, dan kemudian menyatukannya untuk membentuk pusaran lagi. Namun, kali ini, itu tidak stabil dan tidak bisa terbentuk. Pada akhirnya, Ye Qinghan hanya bisa menggunakan kekuatan dingin untuk menyatukan empat kekuatan cahaya, kegelapan, guntur dan jiwa, dan berputar lagi kali ini sangat sukses. Itu datang bersamaan dalam waktu singkat. Dan saat berputar, ia mengeluarkan suara yang nyaring dan kuat. Ye Qinghan berdiri diam di samping pusaran air setinggi puluhan meter dan menyaksikan, merasakan hisapan samar datang dari pusaran air, tetapi tetap bergeming. Aliran udara lain terbang dari kejauhan dan bertabrakan dengan pusaran ruang kecil yang terbentuk di bawah mata gugup Ye Qinghan, dia tidak hanya tidak menghancurkan pusaran itu, tetapi dia juga tersedot ke dalam dan bergabung dengan rotasi, dan pusaran itu juga berubah lebih besar. Tapi, itu tidak butuh waktu lama. Arus udara yang tak terhitung jumlahnya bertiup dari kejauhan, setelah tersedot, pusaran itu segera runtuh dan hancur berkeping-keping. Ye Qinghan berdiri di sana dan bermeditasi dalam diam, setelah beberapa saat, dia sekali lagi menggunakan kekuatan dingin untuk mengendalikan empat energi, mengumpulkannya untuk membentuk pusaran. Namun kali ini dia tidak menghilangkan kekuatan dingin, melainkan menggunakan kekuatan dingin untuk membentuk perisai di dekatnya, mengelilingi pusaran dan mencegah aliran energi lain mendekat. Setelah itu, Ye Qinghan berdiri di dekatnya, menonton dengan tenang dan menunggu. Satu jam, tiga jam, tiga hari, pusarannya masih berputar dan tidak pecah, semuanya sesuai imajinasi Ye Qinghan. Ye Qinghan tersenyum sedikit, melintas, dan muncul puluhan ribu mil jauhnya, menarik bola kekuatan dingin, dan kemudian mengikuti pola yang sama, menciptakan pusaran kedua. Setelah dibuat, diselimuti dan dilindungi dengan kekuatan dingin. Dalam setengah hari, Ye Qinghan menciptakan lusinan pusaran air kecil. Pada saat yang sama, semua kekuatan dingin dikerahkan untuk melindungi lusinan pusaran air kecil ini. Tiga hari, sepuluh hari, sebulan, tak satupun dari lusinan pusaran air kecil ini yang runtuh, dan Ye Qinghan benar-benar rileks. Dia mulai memobilisasi kekuatan dingin di tengah, keluar, dan terus menggunakan kekuatan dingin untuk mengumpulkan empat energi dan memadatkannya menjadi pusaran. Saat kita sampai di belakang, terdapat semakin banyak pusaran air, namun kekuatan dingin tidak cukup untuk sepenuhnya melindungi Kong Suanau dari dampaknya. Ada juga beberapa pusaran luar angkasa yang runtuh akibat dampak aliran energi udara. Tetapi pada saat ini, Ye Qinghan tidak peduli lagi, dan berteleportasi di ruang jiwa dengan kecepatan tercepat, menggunakan kekuatan dingin untuk memadatkan semua aliran energi yang tersisa menjadi pusaran. Kecepatannya sangat cepat, secara bertahap, aliran energi yang mengalir secara acak di seluruh ruang jiwa menjadi semakin berkurang, dan pusaran air kecil semakin banyak. seratus, seribu, sepuluh ribu, delapan puluh delapan ribu delapan ratus. Panggilan, akhirnya, seluruh dunia menjadi sunyi, dan semua aliran energi dibagi menjadi delapan puluh delapan ribu delapan ratus pusaran oleh Ye Qinghan, mereka berdiri dengan tenang ke segala arah di ruang jiwa, berputar satu sama lain dan tetap tenang. Ye Qinghan bola balik melalui ruang jiwa, memperhatikan pusaran air ini, karena takut semuanya akan runtuh karena letupan. Usahanya sia-sia, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tiga bulan, satu tahun, tiga tahun. Tiga tahun kemudian, Ye Qinghan akhirnya merasa lega, dia melihat pusaran air di seluruh ruang jiwa, dan merasakan kebingungan dan absurditas di dalam hatinya. Akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam, mengabaikannya, dan keluar dari istana Kaisar Perang dengan pikiran di benaknya, waktu hampir habis, dan ada lebih banyak hal penting yang menunggunya untuk dilakukan di luar. Bos, kamu akhirnya keluar. Kenapa kamu tiba-tiba menghilang selama lebih dari empat puluh tahun? Itu membuatku cemas setengah mati. Apa yang kamu lakukan? Begitu Ye Qinghan keluar, Xiaohei segera terbang keluar dari pisau pembunuh dewa. Dia terkejut dan bahagia. Ye Qinghan memasuki ruang jiwa tanpa memberitahu Xiaohei. Ye Qinghan tidak tahu bahwa Ye Qinghan bisa memasuki pikirannya di dunia batin. Saya pikir dia pergi mundur ke olah lain. Aku, haha, aku sedang berlatih dalam pengasingan. Untuk sesaat, Ye Qinghan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Xiaohei, jadi dia menjawab dengan santai. Namun dalam benaknya, dia secara tidak sadar memikirkan misteri utama ruang angkasa. Menurutku tidak apa-apa, tapi saat aku memikirkannya, mata Ye Qinghan tiba-tiba menjadi bingung. Xiaohei sedang berbicara di sebelahnya, tapi dia mengabaikannya, seolah dia telah mengingat sesuatu. Sesaat kemudian, di bawah tatapan terkejut Xiaohei, Ye Qinghan benar-benar menutup matanya lagi dan duduk bersilah. Xiaohei tercengang. Ye Qinghan telah mengasingkan diri selama lebih dari 40 tahun, dan sekarang dia baru saja keluar. Mengapa dia mengasingkan diri lagi? Dia dengan cepat terbang mengelilingi Ye Qinghan dan berteriak, Ah! Bos! Mengapa kamu mengasingkan diri lagi? Ini? Ini, pertempuran yang menentukan akan dimulai dalam lebih dari 10 tahun. Mengapa kamu masih mengasingkan diri? Ups! Aku sangat cemas. Mendengus. Saat Ye Qinghan keluar dari ruang jiwa, Pan Xing, mengenakan jubah hitam dan rambut hitam, seperti dewa pembunuh, keluar dari rumah kayu lagi. Jelas sekali, saya merasa seseorang telah menembus penghalang dunia lempeng dan masuk dan keluar dari dunia lempeng. Ledakan. Tetapi pada saat ini, awan keberuntungan berkumpul di langit. Guntur ungu terjadi. Dan fenomena aneh langit dan bumi muncul di langit medan perang. Seseorang telah menembus level ke-9. Pan Xing melirik ke tempat Zilei turun, tapi tidak peduli, dalam setiap pertempuran pesawat, ada yang mulia yang menerobos kemacetan terakhir di bawah tekanan dan mencapai tingkat ke-9. Ini adalah hal yang sangat normal, dan bagi seorang pejuang yang baru saja menembus level ke-9, dia adalah eksistensi seperti semut. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikan prajurit yang bersembunyi di ruang paralel dari jalur gunung ajaib, tetapi memusatkan perhatiannya pada makhluk tertinggi kelas 9 itu. Menurutnya, hanya supremes tingkat ke-9 yang mampu menembus penghalang dunia, dan mereka adalah puncak supremes tingkat ke-9. Tapi dia tidak menyangka justru karena penghinaannya, dia melewatkan kesempatan untuk dengan mudah menemukan keberadaan Mesum Ye King Han. Memanggil, ini ini, di Istana Kaisar Perang, Xiao Hei ditakuti sampai mati oleh naga petir ungu sepanjang beberapa meter yang tiba-tiba muncul. Namun, dia segera tenang, dan bukannya melarikan diri, dia bergegas menuju Ye King Han dengan gila, dan akhirnya dia dan Ye King Han ditutupi oleh naga guntur. Satu-satunya naga petir yang tiba-tiba dapat memasuki Istana Kaisar Perang tanpa memicu pantulan terlarang di Istana Kaisar Perang adalah guntur ilahi yang diturunkan oleh hukum langit dan bumi. Guntur ilahi semacam ini tidak hanya tidak menimbulkan kerugian bagi manusia, tetapi juga akan memberikan manfaat yang besar. Terakhir kali Ye King Han menyadari cara pantang menyerah, Ye King Han diberi guntur ilahi oleh hukum langit dan bumi. Pada saat itu, Xiao Hei mendapat banyak manfaat. Apakah Anda bersedia melepaskannya sekarang? Ada sengatan listrik berwarna putih, dan Ye King Han dan Xiao Hei yang menempel padanya, mulai gemetar, gemetar, seolah-olah mereka terkena serangan epilepsi. Setelah beberapa saat, keduanya membuka mata secara bersamaan, saling memandang, dan tertawa. Haha, saya akhirnya berhasil menembus hukum tingkat ke-9. Saya terjebak selama ribuan tahun, dan tiba-tiba saya menyadarinya. Ye King Han menjadi bahagia, melihat ke langit dan tertawa liar, melihat tubuh jiwa Xiao Hei yang lebih gelap, kegembiraan di wajahnya menjadi lebih kuat. Xiao Hei berteriak kegirangan, Bos, Bos, saya merasakan tren evolusi pengobatan lagi. Saya memperkirakan bahwa saya dapat berevolusi lagi dengan menelan energi dari yang tertinggi kelas 5 dan 9 paling banyak. Ye King Han mengangguk sambil tersenyum, tapi terus menatap dirinya sendiri. Lihatlah perubahan kekuatan yang dihasilkan dengan menembus ke level ke-9. Xiao Hei memandang Ye King Han dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos, apa manfaat khusus dari menembus hukum tingkat ke-9? Apakah kekuatanmu meningkat? Ya, kekuatanku meningkat setidaknya dua kali lipat. Tunggu saja. Setelah Ye King Han mengucapkan sepatah kata pun, dia berdiri di sana dengan mata tertutup dan bermeditasi. Xiao Hei membuka mulutnya lebar-lebar. Apa konsep dua kali? Mungkin bagi prajurit tingkat rendah, peningkatan dua kali lipat bukanlah apa-apa, tetapi untuk kekuatan Ye King Han, jika bisa ditingkatkan dua kali lipat, itu akan menantang surga. Di masa lalu, Ye King Han bisa dengan mudah membunuh pemimpin kelas 9 dalam satu pertarungan. Sekarang, alih-alih menghadapi dua, dia bisa dengan mudah menekan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah aku baru saja menyadari sebuah misteri terbesar? Kenapa kekuatannya meningkat pesat? Jika Ye King Han tidak mengatakan ini, Xiao Hei akan memutar matanya. Tapi mengira Ye King Han adalah makhluk mesum, Xiao Hei menatap Ye King Han dengan penuh semangat, menunggu penjelasannya. Faktanya, Ye King Han juga tidak bisa dijelaskan. Misteri utama ini sangat aneh untuk dipahami. Realisasi sebelumnya hampir selesai, namun hanya membutuhkan waktu hampir seratus tahun. Tapi dia terjebak selama hampir sepuluh ribu tahun. Dia baru saja keluar dari ruang jiwa, dan setelah berpikir secara acak, dia menemukan bahwa kemacetan telah dipecahkan, dan fusi selesai seketika. Jika ranah hukum menembus tingkat ke sembilan, mungkin bagi seorang yang mulia biasa, kekuatannya pasti bisa lebih dari dua kali lipat. Namun baginya, bisa menambahkan sedikit lagi dianggap sangat ampuh. Tapi, ada perasaan tertentu yang luar biasa di benaknya, kekuatannya pasti berlipat ganda. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, kristal ilahi, dan ruang jiwanya, dan akhirnya menemukan perbedaan. Dia menemukan bahwa kekuatan dingin sebenarnya mulai berubah warna, awalnya cian, tapi sekarang menjadi transparan. Tapi aura yang berasal dari kekuatan dingin bahkan lebih menakutkan. Kekuatan dingin keluar, Ye Qinghan membuka matanya, lalu membalikkan tangannya dan memadatkan tombak pembunuh dewa. Benar saja, tekanan yang datang dari tombak pembunuh dewa bahkan lebih mengerikan. Begitu muncul, ruang di Istana Kaisar Perang mulai berputar di sekitar tombak pembunuh dewa. Kekuatan dinginku dua kali lebih kuat. Kenapa seperti ini? Apakah ini ada hubungannya dengan pusaran luar angkasa yang kubuat? Baru saja menciptakan pusaran luar angkasa, menerobos kemacetan, dan menyadari misteri utama luar angkasa. Lalu kekuatan dingin mulai berubah warna dan kekuatannya berlipat ganda. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Ye Qinghan kemudian teringat bahwa dia tidak memahami misteri kombinasi ruang selama ratusan tahun. Ruang jiwa meledak kemudian, saya telah menyempurnakan setengah dari Chaos Divine Crystal pada saat itu, tetapi segera bergabung dengan entry, dan kecepatan fusi sangat tidak normal. Apakah semuanya berhubungan dengan ruang jiwa ini? Ruang jiwa terus berkembang, dan hukum ruangnya sendiri mengikuti perubahan dalam ruang jiwa, membuat terobosan dengan mudah lagi dan lagi. Ditambah dengan kekuatan dingin, ia lahir di ruang jiwa. Semuanya dibawa oleh ruang jiwa ini. Sekarang kekuatannya lebih tinggi daripada tertinggi kelas 9. Alasan mengapa dia begitu abnormal adalah karena keberadaan ruang jiwa ini dalam pikirannya. Pada saat ini, Ye Qinghan tampaknya memiliki pemahaman yang jelas, selama ruang jiwa ini terus berkembang, berevolusi dan meningkat, kekuatannya akan terus tumbuh, dan akhirnya, menjadi makhluk yang lebih unggul dari semua orang. Makhluk yang berada di atas segalanya. Mungkinkah pada akhirnya aku menjadi makhluk yang mirip dengan Kaisar Dewa Tertinggi? Ye Qinghan bergumam pelan, tapi matanya seterang bintang, dia menatap kosong ke puncak istana Kaisar Perang, dan sepertinya melihat pemuda berambut hitam berdiri di puncak gunung yang berkelok-kelok melalui istana Kaisar Perang. Kaisar Dewa Tertinggi, Pak Tuwai, saya harap Anda tidak mengalihkan perhatian saya, jika tidak, ketika dunia dingin saya berkembang, saya tidak akan takut untuk melawan Anda. Di bagian itu, Ye Qinghan berlari dengan liar sendirian, meskipun ruang jiwa bernama Hanji memberinya kepercayaan diri yang sangat kuat, dia masih bisa berlari dengan liar di bagian itu. Menurut kesimpulannya, seiring Hanji terus berevolusi, kekuatannya akan terus bertambah. Tapi ini hanyalah kesimpulan, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dunia dingin untuk berevolusi. Masih ada 12 tahun tersisa sebelum pertarungan terakhir, tapi dia masih kekurangan setengah poinnya. Poin tidak cukup, saat pertarungan yang menentukan dimulai, dia dan Xiao Hei hanya bisa mengambil tindakan dengan tenang, pada saat itu, di bawah gunung yang berkelok-kelok, di hadapan semua orang, terutama di puncak gunung yang berkelok-kelok, kemungkinan besar sepasang mata akan melihatnya, menonton dengan tenang. Dia dan Xiao Hei, dua keberadaan menyimpang ini, kemungkinan besar akan ditemukan oleh Kaisar Dewa Tertinggi. Karena ini adalah suatu penyimpangan, maka hal itu bertentangan dengan hukum langit dan bumi serta hukum alam. Bagaimana Kaisar Dewa Tertinggi membiarkan dirinya dan Xiao Hei ada. Di zaman kuno, kekuatan alam Dewa menduduki peringkat pertama di alam Pan, menguasai hampir sepertiga alam Pan. Pada akhirnya, dia hampir dihancurkan oleh Kaisar Ilahi. Dilihat dari kejadian ini, Ye King Han berpikir bahwa Kaisar Dewa bukanlah burung yang baik. Dia membuat aturan perang pesawat, karena alam Dewa menang, ia berhak menaklukkan pesawat itu. Karena ini adalah penaklukan, pembunuhan tidak bisa dihindari. Bahkan jika Anda membunuh semua orang di pesawat, itu bukanlah pelanggaran. Kaisar Dewa Tertinggi menggunakan alasan yang tidak dianggap sebagai alasan untuk mengambil tindakan, tidak hanya Ye King Han, tetapi juga Dewa Binatang dan yang lainnya telah menebaknya secara samar. Ini karena alam Dewa terlalu kuat dan Kaisar Dewa mewaspadainya. Atau mungkin Kaisar Dewa Tertinggi tidak senang memiliki kekuatan sekuat itu di bawah komandonya. Tidak peduli apa alasannya, Ye King Han tidak memiliki kesan yang baik tentang makhluk tertinggi di dunia ini. Bahkan ada permusuhan yang mendalam. Tentu saja, sebagian alasannya adalah, karena Dewa Kaisar Tertinggi dapat mengancam nyawanya dan orang-orang di belakangnya. Sejak dia menyadari cara pantang menyerah, Ye King Han memiliki sedikit rasa pantang menyerah di dalam hatinya. Dia tidak akan menyerah pada langit, pada tempat ini, dan kepada Kaisar Dewa yang mengendalikan hidupnya, dia tidak akan menyerah. Namun, sekarang kekuatannya telah berlipat ganda lagi, dia masih tidak percaya diri dalam menghadapi Pak Tua Mai, meskipun dia tidak yakin bahwa Pak Tua Mai adalah Kaisar Dewa Tertinggi. Tetapi karena mengira Kaisar Dewa Tertinggi telah dengan mudah membunuh 10 Dewa Kuno, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia jelas bukan tandingannya. 12 tahun, 12 tahun, aku harus menemukan pasukan iblis. Selama aku mengumpulkan cukup poin kali ini dan memenangkan pertempuran pesawat, ketika dunia dinginku telah berevolusi, bahkan jika aku menghadapi Kaisar Dewa Tertinggi, aku akan tetap memilikinya. Saya punya cukup uang untuk berperang. Aku harus memenangkan semua pertempuran pesawat ini. Aku harus menang. Ye King Han berlari dengan liar di lorong, tapi dia meraung di dalam hatinya, kekuatannya berlipat ganda lagi, tapi tanpa menggunakan kekuatan dingin, kecepatan larinya masih secepat sebelumnya. Waktu hampir habis, dia hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya sekarang. Ada legion kecil di depan, tidak ada kelas sembilan. Xiao Hei, pergilah berperang, bunuh, bunuh, bunuh. Ye King Han berteriak keras sambil berlari, tanpa henti, pisau pembantaian dewa di belakang punggungnya bergetar, dan Xiao Hei meraung, dengan cepat melewati lorong, dan suatu saat dia mencapai legion di depan, melahapnya dengan seluruh kekuatannya. Setelah Xiao Hei selesai melahapnya, Ye King Han datang terlambat. Mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Hei segera memasuki pedang dewa, dan Ye King Han diam-diam mengemas lancananya dan terus berlari. Hah, monster macam apa ini? Sulit sekali untuk ditelan. Yah, ternyata itu adalah roh supernatural yang dihasilkan oleh pedang pembunuh dewa tertinggi. Roh aneh ini tidak memiliki kemampuan untuk menembus penghalang luar angkasa. Saat Xiao Hei muncul, Pan Xing, yang berada di puncak gunung, mengerutkan kening dan tatapan mematikan keluar dari matanya, tapi menghilang dalam sekejap dan dia terus mengamati di gunung ajaib. Ketika Ye King Han memandang Pan Xing, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Pada saat itu, dia hampir gemetar dan duduk di tanah. Namun dalam sekejap, ia memilih untuk menahan rasa gemetar di hatinya dan terus berlari ke depan hingga rasa dingin di hatinya hilang dan keringat dingin mulai mengucur di keningnya. Aura pembunuh yang begitu kuat, hanya aura pembunuh yang bisa membuatku tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Apakah itu Kaisar Dewa Tertinggi? Tapi aura ini sama sekali tidak terasa seperti lelaki tua berpakaian karung. Mengapa Kaisar Dewa Tertinggi punya niat membunuh padaku? Mungkinkah Kaisar Dewa Tertinggi punya niat membunuh padaku? Ditemukan. Ye King Han tidak berhenti berlari. Keringat dingin di dahinya segera menghilang. Saat dia berlari, dia diam-diam berpikir dengan ketakutan. Kaisar Dewa Tertinggi telah membunuh begitu banyak orang di alam Dewa tanpa ampun. Jika dia menemukan sesuatu yang aneh tentangku, dia pasti akan langsung mengambil tindakan sekarang. Apa aku salah merasakannya? Bukankah itu Kaisar Dewa Tertinggi? Tapi siapa yang bisa membunuhku dengan sedikit niat membunuh? Apakah itu membuatku tidak bisa bertarung? Ye King Han memikirkannya berulang kali, tetapi tidak dapat memahaminya. Dia berlari dalam ketakutan untuk waktu yang lama, tetapi niat membunuh tidak pernah muncul lagi, dan Ye King Han menghela nafas lega. Apapun yang terjadi, ayo kita carikan militer di pesawat iblis dulu. Salah, aku sedang mencari kam militer manapun. Waktu hampir habis, jadi aku harus berjuang keras. Selama kamu menemukan jalan berwarna, segera cari kam militer dan serang dengan paksa. Aura pembunuh yang samar tadi membuat Ye King Han bertekad untuk mengumpulkan 1,5 juta poin dalam 12 tahun. Poin tidak cukup, satu-satunya pilihan adalah mengambil tindakan di bawah gunung yang berkelok-kelok, dan itu akan menjadi jalan buntu saat itu. Jika Anda bertarung melawan kaisar dewa tertinggi, Anda akan mati, tetapi jika Anda bertarung melawan semua orang kuat di pesawat yang sama, kekuatan Ye King Han telah berlipat ganda saat ini, jadi dia mungkin tidak mampu bertarung. Berlari dengan liar di lorong, membunuh legiun dari pesawat lain ketika dia melihatnya, kesadarannya menyebar hingga batasnya, Ye King Han ingin melihatnya, tetapi dia tidak bertemu dengan legiun iblis untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa, tidak menemukan bagian berwarna. Ye King Han tidak menemukan lorong berwarna, tapi ada lorong lain di bawah gunung ajaib. Namun, dewa binatang dan Zui bertemu satu sama lain, dan secara kebetulan, mereka berdua datang ke pesawat tempat King Han bertemu dengan para ork pada malam itu. Prajurit alam dewa adalah pejuang alam dewa. Aku akan mencabik-cabikmu, aku akan mencabik-cabikmu. Di sebuah bagian, Zui dan dewa binatang membunuh beberapa ork. Raungan mengejutkan datang dari lorong yang jauh, dan kemudian nafas kesadaran ilahi yang kuat segera mengunci mereka berdua. Dewa binatang dan dewa binatang Zui melihat satu sama lain dan berseru, itu kelas sembilan tertinggi, lari. Meskipun mereka berdua belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran pesawat, kedua suku telah berpartisipasi dalam pertempuran pesawat yang tak terhitung jumlahnya pada tahun-tahun itu, mereka memahami bahwa setelah tiba di suatu tempat, pertama-tama mereka bergerak maju dengan tenang, menemukan batasan teleportasi, dan kemudian berburu di dekatnya. Bunuh prajurit. Oleh karena itu, keduanya tidak ragu-ragu dan segera bergegas menuju jalan terlarang. Dewa binatang itu awalnya satu poin lebih kuat dari Zui, tapi dia sengaja tertinggal setengah langkah, pada saat yang sama, dia memadatkan binatang aneh setinggi ratusan meter, benar-benar menghalangi jalan. Cepat, cepat, dewa binatang, lari, kamu tidak bisa menghentikannya. Zui berlari cepat ke depan, tubuhnya yang montok dan menggerahkan gemetar karena kekerasan dalam penerbangan, dan keanggunannya sangat bergoyang. Dia menoleh untuk melihat dewa binatang yang berada bermil-mil jauhnya, dan berteriak dengan cemas. Ratu, cepat pergi. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Dewa binatang tidak bisa menahan diri untuk berhenti berlari, sebaliknya, dia berdiri di lorong, tubuh kurusnya berdiri di sana seperti puncak gunung, dan sepertinya tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dewa binatang, Zui meraung sedih, tetapi melihat tatapan tegas dewa binatang itu dan mendengarkan omannya yang gila, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari ke depan. Ledakan, sebuah ledakan besar terdengar, dan seluruh lorong bergetar. Zui tiba-tiba menoleh ke belakang, dua tetes air mata jatuh dari sudut matanya, mengertakkan gigi dan terus berlari ke depan. Tidak lama kemudian, terdengar suara menusuk udara di belakangnya, dan energi hitam yang membuat jantungnya berdebar terbang ke arahnya dengan cepat. 100 mil, 50 mil, 10 mil, 1 mil. Saat Zui melangkah ke dalam batasan teleportasi dan batasan teleportasi menyala, sekelompok besar energi datang dari belakang dan langsung menutupi batasan teleportasi. Ah, ah, hampir, hampir, wanita dari alam dewa ini benar-benar melarikan diri. Aku sangat marah. Debu menyebar, memperlihatkan beberapa wajah ganas. Ada kepala ular segitiga di depan, dan aura kekerasan di mata segitiga berwarna darah bisa menakuti prajurit tingkat rendah sampai mati. Dia mengutuk dengan kejam beberapa kali, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berteriak, Sudahkah kamu membunuh orang tua dari alam dewa? Kirim pesan dan jangan bunuh dia. Segera. Para ork di sebelahnya ketakutan oleh aura kejam pria berkepala ular itu dan buru-buru mengirimkan pesan. Setelah beberapa saat, seorang wanita berkepala rubah berkata, Yang mulia, meskipun anak-anak hampir memukuli lelaki tua itu sampai mati, mereka tidak berani membunuhnya tanpa perintahmu. Kematian? Masih hidup saat ini. Oke, kirim pesan dan minta mereka membawa mereka kembali ke kam. Pria berkepala ular itu berkata dengan dingin, lalu memimpin dan berlari ke depan, langsung ke kam ork. Yang mulia, kenapa Anda tidak membunuhnya? Wanita berkepala rubah mengikuti di belakang dan bertanya dengan beberapa keraguan. Pemimpin setengah ork lainnya juga memiliki ekspresi curiga di wajah mereka. Mungkinkah yang mulia sangat membenci para pejuang para dewa sehingga Anda ingin memakannya hidup-hidup jika Anda menangkapnya hidup-hidup? Pria berkepala ular itu menoleh ke belakang dengan dingin, matanya yang dingin menatap beberapa setengah ork, dan hatinya bergetar, idiot, sulit untuk datang ke alam dewa untuk berpartisipasi dalam pertempuran pesawat, dan sekarang orang yang menangkap mereka tidak tahu detailnya. Beberapa ork di belakang saling memandang, masih belum begitu mengerti wanita berkepala rubah bertanya dengan hati-hati, apa detailnya? Yang mulia, apa maksud Anda? Bodoh! Pria berkepala ular itu sekali lagi berbalik untuk melihat dengan dingin, dan mengutuk dan berkata, alam para dewa begitu kuat saat itu, berapa banyak harta spiritual tertinggi yang didapatnya? Jika kita mengetahui detailnya, harta spiritual tertinggi ini semuanya akan menjadi milik kita. Wow, yang mulia bijaksana dan bijaksana selama ribuan tahun. Yang mulia bijaksana, untungnya, Anda tidak membunuh orang tua itu. Cek-cek, Dengan Fox Lady di sini, Anda dapat menggunakan sihir pesona sesuka hati. Orang tua itu belum segera menjelaskan semua hal di alam dewa. Petik 2 Beberapa orang di belakang sadar, sangat gembira, dan dengan cepat mulai memujinya. Wanita berkepala rubah itu juga tersenyum bangga, terlihat cukup bangga dengan pesona dan ilusinya. Beberapa orang tidak berhenti dan berjalan cepat menuju bagian luar gunung ajaib, ketika semua orang duduk di aula utama di luar gunung ajaib, dewa binatang juga dibawa masuk. Dia diangkat hanya karena dewa binatang telah dianiaya hingga dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Seluruh tangan dan kakinya hancur, separuh tubuhnya penyok, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, ia tampak terlalu menyedihkan untuk bertaruh. Ledakan, beberapa ork melemparkan dewa binatang itu langsung ke tanah, memberi hormat kepada ork berkepala ular dan komandan yang tersisa, lalu segera mundur. Putri rubah, pria berkepala ular itu melirik ke arah wanita berkepala rubah di sebelahnya wanita berkepala rubah tersenyum tipis, memutar tubuh montoknya, dan berjalan menuju dewa binatang. Sepasang tangan berbulu meraih dewa binatang itu, dewa binatang itu memandang wanita berkepala rubah itu dengan dingin dan tidak berkata apa-apa, tetapi niat mati di matanya sangat jelas. Memanggil, dua sinar cahaya hijau tiba-tiba keluar dari mata wanita berkepala rubah, sinar cahaya ini masih besar dan langsung meresap ke dalam pikiran dewa binatang. Setelah lampu hijau masuk, mata dewa binatang itu tiba-tiba menjadi bingung. Sesaat kemudian, ekspresi perjuangan muncul di wajah dewa binatang itu, dan tubuhnya mulai bergetar hebat, tetapi semakin jauh dia berjuang, semakin hijau mata wanita berkepala rubah itu. Ah, ah, ah. Tiba-tiba, dewa binatang itu memutar tubuhnya dengan gila-gilaan, kepalanya gemetar lebih keras, dan matanya berubah menjadi merah dan hijau, tampak seperti dia kesurupan. Masih ingin menolak, wanita berkepala rubah itu mencibir, dengan tatapan mengejek di mata hijaunya, cahaya di tubuhnya bergetar, dan lampu hijau di matanya bersinar lagi. Tubuh dewa binatang itu tiba-tiba berhenti gemetar, dan setelah beberapa saat, cahaya di matanya mulai redup dan redup. Pria berkepala rubah itu kemudian tersenyum manis dan bertanya dengan santai, jawab aku, siapa namamu? Ye Ning, dewa binatang menanggapi dengan ekspresi datar. Dia bingung dan jelas-jelas telah dirasuki oleh mantra jahat. Apakah kamu dari alam dewa? Ya, dalam pertempuran pesawat ini, berapa banyak orang kuat yang datang ke alam dewa? 10 kelas 9, 1 juta prajurit biasa. Pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Kekuatan macam apa mereka? Siapa yang memiliki harta karun spiritual tertinggi? Pembangkit tenaga listrik tingkat 9, yang terkuat adalah Xiao Han Zi, Xiao Han Zi, Xiao Han Zi, ah, ah, ah. Saat dia mengatakan ini, dewa binatang sepertinya tersentuh oleh kata-kata, Xiao Han Zi. Tiba-tiba dia meraum dan meronta dengan keras, membuka mulutnya dan langsung menggigit leher wanita berkepala rubah itu, matanya merah darah, seperti hantu. Um, kristal dewa binatang telah disegel. Meskipun terlihat cepat, itu masih belum cukup cepat di depan wanita berkepala rubah. Dia langsung meninju dewa binatang dan mengirimnya terbang. Ledakan, dewa binatang itu menghantam tembok istana dengan keras, dan darah mengalir dari separuh kepalanya, tetapi mata dewa binatang itu menjadi jelas pada saat ini. Dia berdiri dengan marah dan panik, lalu menghantam dinding, sepertinya mencari kematian. Memanggil, sebuah bayangan berlalu dengan cepat, mencengkeram leher dewa binatang itu, dan mengangkatnya ke udara, sepasang mata segitiga berwarna merah darah menatap dewa binatang itu, dan berkata dengan senyuman dingin, mau mati. Huh! Pria berkepala ular itu menjabat tangannya dan melemparkan dewa binatang itu ke arah wanita berkepala rubah, dewa binatang itu menghantam tanah lagi, separuh tulang di tubuhnya hancur, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Mata wanita berkepala rubah itu segera memancarkan dua lampu hijau lagi, dan tubuh dewa binatang itu mulai bergetar lagi. Tapi kali ini, dewa binatang jelas sudah siap. Beberapa sinar hijau menyinari matanya. Dia masih gemetar dan menggeram, tapi matanya tidak pernah kusam. Engah! Setelah wanita berkepala rubah menembakkan lampu hijau lagi, wajahnya yang berbulu menjadi lelah. Tapi dewa binatang masih berjuang. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan seteguk darah. Lampu hijau di matanya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Baru kemudian tubuh dewa binatang berhenti gemetar dan matanya menjadi kusam. Berapa banyak harta spiritual tertinggi yang dimiliki oleh orang-orang berkuasa di alam dewa? Siao Hanzi, yang tertinggi kelas sembilan, memiliki dua harta spiritual tertinggi, armor vulkan dan pedang pembunuh dewa. Bersama-sama, yang tertinggi kelas sembilan, memiliki satu harta spiritual tertinggi. Kali ini dewa binatang tidak lagi berjuang, dan dengan jujur. Memberi tahu semua orang tentang plotnya, termasuk lokasi kam militer di medan perang pesawat dan situasi umum alam dewa. Tiga harta spiritual tertinggi, hanya dua prajurit setingkat komandan. Setelah wanita berkepala rubah selesai bertanya, mata ke enam orang di istana berbinar. Ork berkepala ular mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Tawa itu mengguncang istana dan menyebar ke kam-kam terdekat yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan semua orang di luar berjuta-juta anehnya para ork merasa ketakutan. Pria berkepala ular itu tertawa dan berkata, tiga harta spiritual tertinggi. Alam dewa sangat kuat saat itu. Hampir menghancurkan dunia, tetapi masih ada tiga harta spiritual tertinggi yang tersisa. Haha, harta spiritual tertinggi ini akan menjadi milik kita mulai sekarang. Ini sudah berakhir. Legiun para dewa, kali ini aku akan memusnahkan seluruh pasukanmu. Meskipun wajah wanita berkepala rubah pucat, kilauan di matanya seterang bintang. Dia bertanya dengan penuh semangat, yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita langsung menyerang kam mereka? Dalam sepuluh tahun, kita dapat menemukan mereka perkemahan. Pria berkepala ular itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum sinis, kamu tidak perlu mencarinya. Akan sulit menemukannya dalam sepuluh tahun. Hati-hati dengan orang tua ini dan jangan biarkan dia mati. Pertempuran yang menentukan akan segera dimulai. Mari kita gunakan orang tua ini untuk memancingnya. Orang-orang dari alam dewa datang untuk menyelamatkan. Bukankah dia leluhur dari tertinggi tingkat ke-9 bernama Siaw Hansi? Saat itu, kita akan memusnahkan semua legiun mereka, dan harta spiritual tertinggi dapat diperoleh dengan menggosok tangan kita. Sampaikan perintah dan biarkan anak-anak di gunung ajaib. Mari kita semua kembali dan bersiap untuk pertempuran yang menentukan untuk membunuh ikan besar legiun alam ilahi. 1330 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.